Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini kita akan main All Star Tower Defense, kita masih main All Star Tower Defense Dan gue pengen showcase ke kalian unit-unit yang baru di bug ya di update-update kemarin Oke jadi kan banyak banget tuh yang di buff, kalian bisa liat teman-teman ya Ada si Meliodas, ada ini Raku, Monkey King, Super 71, Blazing Prince, Soul Snatcher, Air Assure 6 Banyak banget kalian bisa liat sendiri teman-teman ya Dan gue punya beberapa, gak semua sih Gue punya Meliodas tapi kalian kayaknya Meliodas udah lah ya Dia emang udah OP gitu kan Di video kita kali ini kita akan ngeliat yang underrated aja Kayak misalkan si Raku ini Raku Power Up ya Ini dia juga baru di buff juga teman-teman ya Ini by the way masih level 1, kebanyakan level 1 sih Kalian bisa liat nih, Monkey King juga kan Lalu ada Takochita Ini ternyata Black Flame pak ya Gue baru nyadar, ternyata ada Black Flame lain pak ya Dan kalian bisa liat damage-nya Bro ini lumayan banget loh, level 1 anjir Wah gila sih Oke, lalu abis itu gue ada Super Gutty Ini juga baru di buff juga nih teman-teman ya Sama, ya ini yang sudah pasti Makhmamarin atau si Akainu Jujur aja gue belum pernah pake Akainu Jadi gue gak tau dia damage-nya kayak gimana sebelumnya Dan ya sekarang kita ngeliat aja kayak gimana si Makhmamarin ini teman-teman ya Oke, eh by the way ini blessing yang gue pake Ya kalo kalian bisa nebak Ini blessing-nya siapa aja Komen di bawah tuh cuy, kalo kalian tau Oke, let's go Sekarang kita akan langsung coba aja di Infinity teman-teman Kita langsung coba 4, eh 5 deh 5 unit yang baru di buff ini Dan untuk unit yang lain yang gue gak punya Ya, ya mohon maaf gitu kan Gue mencoba untuk mendapatkan dari kemarin Tapi gak muncul-muncul anjir Jadi yaudahlah ya Oke, kita coba dulu 5 unit ini teman-teman ya Let's go Kita coba aja dulu teman-teman Dari Monkey King dulu ya Si Hokage, si Sarutobi, Hiruzen ya Si tukang koruptor ini satu ini teman-teman ya Oke Yuk langsung kita liat aja bentar Gue ganti ke Hai dulu biar kita bisa liat serangannya kayak gimana Oh gila, efeknya boleh juga sih Oh my god Oke Damagenya awal-awal oke teman-teman ya Karena dia level 1 bro Level 1 aja udah 8000 per 7 detik Dan range-nya oke lah Oke lah Oke, kita langsung aja teman-teman ya 400, 800 1600 Dragonfire Dia jadi icon EW kayak gini Kalau Dragonfire ya Sama ya Lalu Elemental Attack Uh, Elemental Attack apa ya Gue baru tau anjir Oh, buset Apa hal ini Dilempar apa itu anjir Dia nyembur apa anda Tanah kah? Nyembur tanah kah? Oh my god Oh ya That's good That's good Oke Ya kita naikin aja 13.100 Snatchers Anjir Murah apa ini pak? Dengan damage segini gokil sih Kalian bisa liat tuh ya Oh my god Di Sikifujin gak tuh anjir Ya Untuk level 1 Dengan damage segini Ini lumayan banget tuh guys Kita buff aja deh Kita buff aja Kalian bisa liat tuh Damagenya 2M Ini level 1 guys Gila kalo kalian punya level Level mentok Ini lumayan banget sih Mungkin damagenya bisa I don't know 8M Atau bahkan mungkin 10M I don't know Mungkin temen-temen ya Tapi Damn bro Yang di buff sekarang OP-OP Anjir Oke Ini untuk Monkey King Ya Sekarang kita akan ngeliat Si Raku Oke Raku Raku ini Hybrid kan dia? Oh enggak enggak Eh baru tadi si Monkey King Dia hybrid ya? Eh enggak sih Dia ground sampe akhir Ya dia ground Dia ground sampe akhir ya Kalo Raku Ini kayaknya Raku juga ground ini Hmm Oke Ya Kita akan langsung Spawn aja Oke Biar kita liat kayak gimana Nyerangnya dia Ya kita naikin aja Langsung gila Awal-awal Damagenya udah 60.000 Pak Damn Ini awal-awal Masih level 1 loh Si Raku ini guys Level 1 Damagenya langsung 60.000 Dengan SP 7 Dan range-nya 60 Gede banget gitu kan Awal-awal loh Gila nih level 75 Berapa damage awalnya Jir Bisa 1.000 kali Gokil Dengan harga spawn 4.000 Gue gak ngerti Yang ngomong Raku itu Bro ini Ini gila banget sih Baru di spawn aja Udah begini anjir Oke Kita naikin dulu 20.000 32.000 Oh anjir mahal banget Oke ya Kenapa Mereka pada bilang mid Karena ya mahal banget Emang temen-temen ya 56.000 72.000 96.000 120 Buset mahal banget anjir Mahal banget Sumpah Tapi GG Damagenya pak Damagenya GG Anjir Udah 3.9 M pak Ini pasti level 1 Oh my god Level 175 Berapa anjir Bisa belasan M Ini guys Gokil sih Go Wah gila efeknya bagus Gitu kan si Raku ini Not bad sih ya Temen-temen ya Not bad Kalau kalian pengen dapetin Menurut gue oke sih Karena dia AOE Dan dia jadi hybrid Lihat Air unit pak Gila sih ini Raku Ya emang sih Harganya mahal ya Mid karena harganya mahal pak Tapi Kalau kalian gak liat harganya Mungkin kalian main di Main di Infinite gitu kan Ya Ini lumayan bagus sih Full AOE loh guys Full AOE dengan Dengan damage segini SP-11 ya Emang agak lama temen-temen ya Lalu dia Range-nya juga oke gitu 90-an Kalian bisa tambahin pake Super Blue Bisa mungkin 120-an mungkin But time ya man It's 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 Menurut gue masih lumayan Lumayan bagus sih Gak mid-mid banget lah Cuman harganya doang ya Mid temen-temen ya Oke Itu dia untuk Raku Si Raku By the way Raku tadi Dia hybrid itu Kalau gak salah di Di yang terakhir ya Ya gak sih Iya di terakhir Dia di upgrade terakhir Dia jadi hybrid Time Oke Sekarang kita ngeliat si Tako Cita ini temen-temen ya Unit Black Flame nih temen-temen ya Unit Black Flame Waduh dia Gak AOE Gak AOE lagi temen-temen Kalian bisa liat Serangannya first anjir Jadi ya Ya gitu deh Liat Dia walaupun Walaupun Kayaknya OP Cuman Ya dia Masih first begini Pak gak ada AOE Dan dia belum Black Flame Awal-awal temen-temen ya Dia belum Black Flame Oke Tapi damage oke sih Kan bisa liat level 1 aja 130 ribu Buset deh dengan harga Harga spawnnya 4 ribu Mirip-mirip sama si Raku tadi temen-temen Cuman damagenya lebih gede aja nih temen-temen Oke Kita upgrade aja 5 ribu 30 ribu Udah Black Flame kah? Belum Belum Black Flame oke Nah sekarang udah jadi AOE nih Sekarang udah jadi AOE Oke lah Oke lah Oke kita naikin lagi 72 ribu Mahal anjir 120 ribu 250 ribu Dan ya Dia update akhir Baru dia Black Flame temen-temen ya Oh my god Liat gak sih Black Flame sakit banget Pak sumpah Level 1 loh guys Level 1 Black Flame Gokil sih Gila Yudit-yudit yang di buff Kemarin Itu OP-OP semua sih Sumpah sih Walaupun emang harganya mahal ya Kayak si Si Tako Chita ini mahal banget Sumpah harganya Buset kan Bisa liat tuh Berapa 500 ribu mungkin nih Bisa nih harganya nih Mungkin ya Sekitar segitulah Mungkin hampir Hampir 500 ribu lah Tapi di Black Flame Jadi kalau misalkan Kalian gak punya Itachi Kalian gak punya Obito Ya kalian bisa pake dia nih Si Tako Chita ini Buat Apa ya Buat alternatif lah Dia sama-sama Black Flame Tapi dia Di upgrade terakhir Baru Black Flame temen-temen ya Beda kayak Itachi Yang bisa langsung Black Flame Di upgrade 2 atau 3 gitu Jadi Ya menurut gue Masih lebih bagusnya Itachi sih Tapi tetep aja sih Ini lumayan ya Not bad ya Untuk kalian yang punya Kalian pake aja Sementara temen-temen Untuk elemental gitu kan Oke Kita akan Ke Super God T Sekarang ya Super God T Oh my God Dari awal AOE Dan Hybrid Puset ini unit Ini unit bagus sih Temen-temen ya Oke Dia dari awal aja Udah hybrid loh Kalian bisa liat Langsung R unit Berarti gue taruh di atas Bisa dong ini Iya gak sih Oh gak bisa deng Dia masih taruh di bawah Oke Ya kalian bisa liat tuh Gila Game Udah efeknya bagus Gitu kan AOE lagi Hybrid lagi Oke Oke kita naikin aja 4500 16000 Nova Flame Oh my God Ya gak jadi AOE lagi Gue kira dia bakal AOE Sampai akhir Ternyata tidak Temen-temen ya Awal-awal doang AOE Sama kayak Tanjiro Pas dia upgrade ke 2 Langsung jadi Con AOE Tapi damage oke sih Kalian bisa liat tuh 260.000 ya 25.000 Wah yang terakhir mahal banget Buset Yang terakhir mahal banget 1.9 1.9 Eh muster Damage ya temen-temen ya Oke Harga upgrade terakhirnya 1.7 Yap Itu yang terakhir Dan Ya kalian bisa liat Damage akhirnya 1.900.000 1.9 Dengan SPA 7 Dan range 100 Dan dia hybrid Temen-temen ya Dia hybrid Sekali lagi dia hybrid Dan dia Terakhir-terakhir Jadi circle AOE Tapi kecil anjir Circle AOE nya Sayang sih Sayang sih Kalau menurut gue sih Tapi ya Ya oke lah Kalau misalkan kalian punya Ya pake aja lumayan Untuk infinite Untuk raid mungkin Kayaknya raid Mungkin masih bisa sih Karena tadi dia Di upgrade ke berapa aja Itu damage nya udah oke banget Sebelum upgrade terakhir nih Itu di damage nya udah 600.000 Level 1 guys Level 1 loh Jadi kalau misalkan Dia hybrid 175 Ya mungkin Bisa 2M 2M sekian gitu lah 1M mungkin Atau nggak 2M lah Damage nya Lumayan banget temen-temen ya Si super gutty nih Kalau misalkan kalian punya Gue saran nya naikin juga sih Oke Sekarang kita akan langsung ke Magma Marin Atau si Akainu Nah ini Ini yang gue tunggu-tunggu Gue penasaran Pak ngeliat Akainu Kayak gimana Apalagi sekarang udah debuff Temen-temen ya Oh my god Ya Kalian bisa lihat Dia dari awal langsung burn Dengan damage 14K lah 14K Dia 13,9 Tapi ya Kita anggap lah 14.000 temen-temen ya Karena dia burn gitu kan Burn itu Dia 6 kali Kalau nggak salah Jadi damage nya ya Lumayan sakit Awal-awal aja temen-temen ya Oke Kita akan lihat Kayak gimana Serangannya temen-temen Dia unik juga nih Dia awal-awal Con AOE Tapi Con AOE nya gede begini bro Gila sih Gokil sih Lumayan luas gitu loh Con AOE nya Dan Oh my god Efeknya Damn Dan dia awal-awal udah burn Temen-temen ya Lumayan GG sih Lumayan GG Oke kita akan langsung naikin aja 4.000 6.400 Magma Eruption Kayak gimana nih Gue pengen Gue pengen liat animasi Temen-temen ya Karena gue emang belum pernah Belum pernah pake si Magma Marine Sebelumnya Oh my god Damn Efeknya oke sih Oke 15.000 24.000 Mahal banget Sumpah Gila tapi segini aja Udah OP Liat guys Baru Baru upgrade ke berapa nih Baru upgrade ke 4 aja Damage nya udah 800.000 Dan burn loh temen-temen Ini kalo kalian mau pake di story Ini udah bagus sih menurut gue sih Walaupun dia ground ya Gue gak tau apakah Ntar akhir-akhir dia jadi hybrid Atau enggak Ya kita liat aja oke Dia Kita upgrade aja Langsung upgrade yang ke 5 Mahal sumpah 1.6M Tapi damage nya jadi 2.9M Dengan range jadi 95 Oke Oke lah ya 1.6 Oh my god Tambah gede Gila ini dia sampe akhir Con AOE nya gede gini kah Gokil sih Gokil sih Gue suka nih Con KOE Tapi yang gede gini temen-temen ya Kalo circle AOE Ya oke juga sih sebenernya sih Cuman Ya emang lebih masuk akal Serangan kayak gini tuh Con AOE sih Kalian bisa liat ya Dimana-mana pak Buset gokil sih Sakit banget lagi damage nya Oke Kita langsung aja update yang terakhir Ya kan update terakhir Ya update terakhir Kalian bisa liat harganya 4.3M Mahal banget anjir Pakal ini buat Buat infinite sih Buat infinite kalo gauntlet Kayaknya gauntlet bisa nih Kalo mungkin damage nya gede Kayaknya buat gauntlet lumayan ini Oke 4.3M Kita coba aja liat Oh ya Con AOE jadi kecil bro Con AOE jadi kecil gini Ya why men Why Aduh sayang banget Tapi damage nya gokil Anjir liat 9M pak Hei 9M SP13 Buset Cuma Con AOE nya Jadi mengecil Tapi ya tetep-tetep Lumayan gede juga sih Menurut gue sih Cuma gue lebih suka yang tadi Gitu sebenernya Tapi ya Ya oke lah ya oke Sekarang kita akan liat Kayak gimana serangan terakhirnya Apakah GG Buset Di ora-ora magma Gitu anjir Di ora-ora magma Cuma langsung hilang kayaknya Cuma SP nya jadi 13 detik Temen-temen ya Jadi agak Agak lama Tapi oke lah menurut gue lah Dengan SP SP segini Cuma damage nya gede gitu kan Jadi lumayan banget Oke ini kita coba buff aja Kita buff Kita buff sekalian semua Ini kan si magma marine ya Kita taruh Raku Kita taruh si monkey king disini Oke Kita taruh Raku disini Oh my god Rusu banget anjir Kita taruh Raku disini Gitu kan Dia hybrid lagi anjir Raku mantep sih Takocita juga lumayan banget Temen-temen Kalau menurut gue ya Lalu ya super ganti Ini yang terakhir temen-temen ya Alright Kita akan liat Jadi berapa damage nya semua Temen-temen ya Buset Efeknya what the hell Ribut banget anjir Oke Kita langsung aja Holy Selection Kita liat dari monkey king ya 2,9M level 1 Kalau di level 175 Ya mungkin bisa sampai 8M Mungkin bisa sampai 9M temen-temen ya Atau bahkan mungkin 10M I don't know Kalau kalian punya Dan levelnya udah 175 Komen di bawah temen-temen ya Lalu untuk Raku Ya 15M anjir 15M level 1 What the hell men Level 1 loh guys Ini kalau kalian Levelnya udah 175 Mungkin ini bisa 30M kali Gokil banget ini Raku ini Gila sih Gokil gokil Oke untuk Raku Cita 5M Ya Sangat-sangat Gila Black Flame Ya Dengan damage segini nih level 1 guys Level 75 I don't know Mungkin bisa sampai 15M Black Burn Ya itu sakit banget sih Black Flame ini sakit banget temen-temen ya Dan untuk Super God Ya 7M Oke Dan untuk Akainu 37M Oh my god Akainu gila banget Ajar 37M loh What the hell Gede banget temen-temen ya Buset Akainu ini bro Pantesnya dibilang Dibilang lagi OP banget Akainu Ya liat aja lah anjir 37M guys Dengan SP 13 detik ya Wah gokil sih Dan range-nya Ini udah di buff ya Di buff sama si Si om-om ini nih Di buff jadi segitu range-nya 138 Wah gila sih Ini worth it sih Dari semua yang Yang gue bawa nih ya Yang worth it menurut gue Itu pertama dia nih Si Raku Ini worth it par Dengan harganya Harganya bener-bener Nggak sebanding pak Kalian bisa liat Akainu aja Itu harganya mahal banget gitu kan Sedangkan ini Raku Ini gak pak Kalian bisa liat Mereka pada bilang Need-nit bang Tapi menurut gue Gila bro Ini Raku damage-nya Nggak ada obat guys Ini level 1 aja Udah 15M anjir Hampir mendekati Akainu loh Gila gak sih Walaupun Akainu Ya dia burn sih Dia burn Jadi emang Sebenernya damage-nya lebih gede gitu Tapi tetep aja ini Full AOE Hybrid lagi Cuman dia doang yang hybrid Dari yang gue bawa semua Cuman dia doang Oh enggak Si ini Si Super Gati juga hybrid ya Super Gati juga hybrid Dia bahkan dari awal hybrid anjir Jadi ya Ya menurut gue yang paling worth it Pertama sih Raku Ini Raku worth it banget Ya worth it parah Yang kedua Takocita Ini worth it banget Kalau misalkan kalian punya Dan kalian gak punya Itachi Ya kalian bisa pake dia untuk Black Flame Gila sakit banget pak Lalu yang ketiga Ya Akainu Udah pasti Ini gak ada obat ini Akainu gak ada obat nih temen-temen Kalian bisa pake dia nih Ini gila banget Kalau kalian punya ya temen-temen ya Lalu Maki King Ini Maki King Ini juga lumayan Banget damage nya Kalian bisa liat temen-temen Dengan harga yang murah Liat Sell nya cuma 22 ribu pak Ini harganya gak nyampe 50 ribu Kalian udah dapet damage segini gitu kan Gokil sih Lalu terakhir ya Super Gati nih Super Gati Ya Super Gati Kenapa? Karena emang dia Harganya dengan damage Tidak sebanding gitu Dibandingkan Raku Liat Raku tuh harganya gak nyampe 500 ribu pak Damage nya udah melebihi dia Jauh anjir Jauh 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 melebihi Dan dia full AOE lagi kan Sedangkan si Super Gati ini gak So ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Kalo kalian suka Like videonya Kalo kalian suka Dislike videonya Kalo kalian mau subscribe Silahkan subscribe Gak mau di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye 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 Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!